Ya, Anda bosan dengan santapan ayam yang itu-itu saja? Mungkin Anda perlu mencoba menu ayam bisi atau bisham chicken. Kuliner berbahan daging paha ayam yang empuk tanpa tulang ini merupakan menu andalan di sebuah lokasi wisata di Blitar. Dengan paduan sambal tomat dan lelapan, menu ini sangat cocok dinikmati di tengah wahana waterpark bisham shenoa. Nah, seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Inilah ayam bece atau bisham chicken yang menjadi andalan rumah makan di sebuah lokasi di Blitar. Bahan utamanya adalah paha ayam yang lembut dan disajikan tanpa tulang serta dibalut tepung kering. Proses membuat ayam bece juga sangat mudah. Diawali memilih daging paha yang telah dihilangkan tulangnya. Setelah itu, ayam dibumbui dan dibalut dengan tepung, digoreng dengan minyak panas dan api sedang. Kurang 10 menit, ayam ini pun siap untuk disajikan ke pelanggan. Kelezatannya akan semakin bertambah jika disajikan dengan sambal tomat dan lelapan. Kita ambil dari daging paha ya, karena daging paha itu daging yang paling menuntur. Karena dia tetap empuk biarpun dingin. Jadi rasanya beda kayak dadanya, dia akan keras kalau dingin. Menu ayam bece ini adalah modifikasi dari menu serupa ala Taiwan yang telah dikombinasikan dengan bumbu rempah Indonesia. Menurut ayamnya itu tidak ada tulangnya, kemudian dibalut sama rampah-rampah yang sudah disiapkan sama becak kita. Pelanggan mengaku ayam bece sangat cocok disantap setelah lelah berenang. Ini cocok banget sama sambal tomatnya, cocok banget soalnya agak serasi gitu rasanya. Kalau menurut kamu dibandingkan dengan ayam yang lain? Karena ramai dikunjungi dalam sehari rumah makan ini menghabiskan sekitar 10 kg daging paha ayam. Jika musim libur seperti saat ini, bisa meningkat hingga 20 kg daging paha segar. Yo si Bionoviento, Glita